Terima kasih Pak Gunbun. Selamat siang juga. Salam kenal Ibu Dr. Azania Febriani. Selamat siang juga Ibu dan Bapak yang sudah hadir pada kegiatan seminar seris yang diselenggarkan oleh Departemen Pendidikan Kimia. Izinkan saya hari ini sebetulnya bukan hanya untuk berbagi apa yang pernah dikerjakan terkait dengan pemanfaatan aplikasi rekayasa genetika yang secara prinsip-prinsip dasarnya ternyata sudah disampaikan secara komprehensif secara menyeluruh dari A sampai Z secara prinsip dasarnya oleh Bapak Azania. Sehingga dalam kajian presentasi ini saya bisa masuk ke aplikasi rekayasa genetika dengan memanfaatkan teknik-teknik yang disampaikan oleh Bu Dr. Azania Barusan. Selamat siang Bapak-Ibu. Ijinkan saya menyampaikan, berbagi dulu slide yang saya modifikasi untuk pagi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebetulnya hal-hal mendasar yang berkaitan dengan rekayasa genetika sudah ditampilkan dan disampaikan secara prinsip dasarnya oleh Ibu Azania. Artinya bahwa kita memiliki tiga basic rule dalam melakukan rekayasa genetika. Namun sebelum saya sampai pada aplikasi rekayasa genetika terkait dengan produksi dan fungsional. Apakah itu sifatnya untuk keperluan medis, apakah untuk keperluan di bidang lingkungan, pemanfaatan di bidang energi dan sebagainya. Maka ini seperti kembali ke sejarah bagaimana sebetulnya genetika ini berawal. Bagaimana rekayasa genetika ini muncul sebagai bagian dari rasa ingin tahu yang besar dari para saintis dan rasa keinginan untuk memodifikasi juga yang tinggi terkait dengan mengubah sifat yang kemudian diamati terkait dengan berbagai fenomena yang ditemui sehari-hari. Kalau kita mengenal konsep dasar genetika, maka sebetulnya genetika akan berkaitan dengan dua konsep dasar yaitu hereditas dan variasi. Gambar yang saya tampilkan dalam slide ini bukan kecendingan penggunaan saya terhadap genetika tertentu, atau misalnya terhadap artis-artis tertentu. Tetapi ini adalah gambaran bagaimana konsep genetika itu sebetulnya bergeser dari klasik menuju ke genetika modern. Bagaimana orang kemudian melihat sifat-sifat tertentu, kemiripan-kemiripan tertentu yang kemudian kecenderungannya diturunkan dari orang tua terhadap anaknya atau induk terhadap keturunannya, maupun variasi yang cenderung terjadi dari induk terhadap atau dari orang tua terhadap keturunannya. Jadi hal ini yang kemudian mendasari konsep dasar genetika. Secara sederhana, jika disampaikan dengan simbol-simbol dari perbedaan tersebut, maka kita akan sampai sebetulnya pada satu unit yang serupa, yang kemudian mengendalikan seluruh organisme hidup, baik itu yang memang bisa diriamati secara indera langsung, artinya tanpa alat bantu, maupun dengan menggunakan alat bantu dari kategori mikroorganisme. Tapi semua makhluk hidup tadi pada dasarnya akan dibangun oleh satu unit kehidupan terkecil yang kemudian kita kenal sebagai sel. Yang sel ini kemudian tadi sudah disampaikan bahwa kita akan mengenal pengkategorian yang sangat beragam, berdasarkan ada yang kemudian mengelompokkan menjadi prokaryot dan eukaryot dengan melihat keberadaan dan ketiadaan dari kompartemen yang menyusun sel tadi, atau ada juga yang kemudian mengelompokkan berdasarkan jumlahnya, jumlah penyusun dari makhluk hidup itu sendiri. Artinya ada yang mengelompokkan menjadi unicellular maupun multicellular dan sebagainya. Kemudian pengelompokan yang lain tentunya sudah banyak dilakukan. Apakah nanti sel tadi ini bisa menyusun individu atau makhluk hidup yang kemudian bisa membuat makanan sendiri dan sebagainya. Tapi pada dasarnya ada satu molekul yang kemudian molekul ini menjadi inti dari rekayasa yang kemudian dikembangkan oleh prior scientist saat ini yang memang terdapat secara eksklusif dalam satu organel yang kemudian kita mengenal organel ini sebagai inti maupun nanti inti yang kemudian tidak secara eksklusif bisa kita bedakan ketika kita mengenal sel prokaryot. Tapi kedua jenis sel A tadi tentu akan membawa satu material genetik yang material genetik ini akan diturunkan dari induk pada keturunannya. Yang kemudian kita kenal sebagai untai panjang dari nukleotida yang kita sebut sebagai asam nukleat. Asam nukleat ini nanti akan bisa terdiri dari DNA kemudian RNA yang masing-masing segmen ini kemudian kita akan mengenal sebagai bagian yang kemudian bisa kita modifikasi yang kita istilahkan sebagai gen. Kalau kita melihat dari komponen penyusunnya tentu bisa kita sederhanakan bahwa bahasa yang kemudian memberikan informasi bagi kehidupan ini hanya disusun oleh alfabet yang hanya berjumlah empat. Kalau kita berbicara sebuah informasi dalam satu rancangan buku misalnya, maka kita mengenal alfabet sebenarnya 28 alfabet. Maka informasi yang kemudian huruf-huruf, yang kemudian menyandi bagaimana individu atau maluk ini menjadi tampil yang kemudian bisa kita lihat seperti apa yang bisa kita amati dengan atau tanpa alat bantu, maka ini hanya dibangun oleh empat jenis monomer nukleotidasa, yaitu adenin, sitosin, damin, dan pinin. Kemudian bagaimana susunan-susunan dari keempat bahasa-bahasa ini dalam memberikan informasi dan dapat kita modifikasi sedemikian rumpa dalam pengistilahan rekayasa genetika atau modifikasi genetika atau genetic engineering. Kemudian ini kalau misalnya kita sederhanakan secara urutan penasaran-penasaran tadi, maka kita akan punya urutan seperti yang ditampilkan depan misalnya kita akan punya urutan T, A, G, dan seterusnya ketika kita inginkan modifikasi. Maka modifikasi tadi salah satu yang bisa terjadi adalah baik itu modifikasi secara alami ataupun modifikasi yang kemudian memang kita arahkan untuk direkayasa. Tapi satu hal yang terpenting dalam rekayasa genetika adalah rule yang pertama adalah menetapkan target gen yang kemudian akan kita rekayasa. Kemudian melihat fungsi dari gen tadi dalam mengkode ekspresi yang memang ingin kita rekayasa. Misalnya secara urutan kita punya urutan yang pertama, untuk urutan normal kalau kita berbicara rekayasa, atau misalnya berbicara induk, kalau misalnya kita berbicara induk dengan keturunannya. Maka modifikasi yang sederhana yang ditampilkan di depan adalah mutasi misalnya di salah satu bahasa saja. Di salah satu bahasa yang tadi kalau ibu dan bapak masih mengingat apa yang ditampilkan oleh buah Zania, kita mengenal bahwa ada dogma sentral biologi. Yang dogma sentral biologi tentu sudah dikenalkan dalam kajian biologi bahkan dari tingkat sekolah. Kita akan memulai dari gen, dari mulai DNA yang memiliki fungsi, yaitu nanti akan kita istilahkan sebagai gen. Kemudian gen ini nanti akan mengalami proses transripsi, artinya mengalami proses penyalinan dengan menggunakan bahasa yang sedikit berbeda karena nanti dia akan dibentuk menjadi untai tunggal RNA-nya. Kemudian nanti akan ditencembahkan menjadi protein-nya. Nah, apa yang harus dilakukan kalau kita ingin mereka yasa? Tentu kalau kita ingin melakukan rekayasa pada tingkat ekspresinya, maka yang harus kita lakukan adalah pada bagian pengodanya, yaitu pada urutan bahasa-bahasa yang ditunjukkan oleh pointer yang ada di tayangan. dan slide yang sudah ditayangkan, artinya urutan-urutan ini yang kemudian akan dimodifikasi. Apakah modifikasinya nanti substitusi, apakah modifikasinya delesi, apakah modifikasinya memasukkan rahmen ini, dan sebagainya. Jadi, ke dalam target Inan yang kemudian ingin kita jadikan tempat untuk memproduksi senyawa-senyawa fungsional tadi. Kemudian, dari sini, bahasa-bahasa atau urutan-urutan gen tadi, ini akan mengalami penerjemahan menjadi proteinnya. Yang kalau misalnya pembacaan setiap deret tiga asam amino ini, deret tiga bahasa ini, kemudian menyandi satu asam amino, yang kemudian nanti akan menyandi informasi tertentu, maka penghilangan bahasa tertentu ini tentu akan menghasilkan perubahan atau mengubah pesan. Umumnya akan mengubah pesan, tapi bisa saja. Kemudian tidak mengubah pesan ketika memang nanti deretan tiga asam amino ini, deretan tiga bahasa ini memang tidak mengubah susunan asam amino yang kita targetkan. Artinya, menentukan target dari gen yang ingin kita rekayasa ini menjadi penting terkait dengan produk yang memang kita inginkan. Kemudian, istilah ini adalah istilah yang sebetulnya sudah dibahas juga, dan inti dari teknologi genetik ini adalah menjadi penting, karena di dalamnya ini akan melibatkan rekayasa genetika, artinya merekayasa urutan bahasa yang kemudian nanti diharapkan mengubah sifat-sifat yang memang diinginkan. Karena pada dasarnya, muara dari rekayasa genetika ini adalah teknologi yang melibatkan makhluk hidup, yang kemudian menginginkan sifat-sifat yang unggul ini yang kemudian muncul. Bahwa pada akhirnya dari sifat-sifat yang dimodifikasi ini akan mengalami perjalanan panjang, karena tentunya harus ada kembali evaluasi apakah dari rekayasa tersebut juga akan diiringi dengan reproduksi senyawa lainnya yang ternyata merugikan atau bersifat hapsin dan sebagainya. Tapi sejauh ini bahwa aruh dari rekayasa genetika dengan muara bioteknologi itu adalah menghasilkan produk yang memang menguntungkan dan bernilai untuk kemaslahan manusia. Kemudian, untuk melakukan rekayasa genetika itu sendiri, seperti yang tadi sampaikan bahwa ada toolkit, yang kemudian nanti diperlukan, baik itu harus disiapkan sebagai komponen-komponen awal dalam mendesain rekayasa genetika, maupun fitur-fitur lain yang diperlukan untuk mengkonfirmasi apakah setiap tahapan, tiga tahapan besar yang dilakukan tadi, ini sudah confirm berhasil atau tidak. Nah, misalnya, oh ini misalnya tahapan rekayasa genetika ini kemudian dirangkum secara garis besar dari apa yang ditanggapkan oleh Bu Azani dengan tentunya faktor yang bermacam-macam, artinya tidak hanya kemudian hanya bisa plasmid, ada berbagai macam jenis faktor yang kemudian bisa kita pilih sesuai dengan target dan tujuan yang memang ingin kita kerjakan ketika melakukan tahapan rekayasa genetika. Tapi ini adalah salah satu contoh tahapan rekayasa genetika yang melibatkan faktor plasmid, artinya dari tahapan besar yang pertama yaitu mengisolasi gen target, maka kita akan menetapkan gen target yang ingin kita sisipkan untuk bisa diekspresikan pada organisme lain ini, ini sumbernya dari mana, letaknya ada di mana, dan bagaimana kemudian kita memproduksi gen target itu sendiri untuk bisa disisipkan nanti ke dalam wahana yang kemudian nanti akan kita jadikan sebagai DNA pembawa yang nanti akan masuk menisip ke dalam inang tanpa kemudian dikenali sebagai DNA asing yang kemudian akan dipotong-potong oleh inang itu sendiri. Nah, gen target ini yang kemudian sumbernya bisa sangat beragam asalnya. Dan memperoleh gen target ini bisa juga dengan berbagai teknik. Tentu tadi bisa kemudian kita memperolehnya dengan PCR, bisa juga kemudian kita menggunakan produksi gen target ini dengan memanfaatkan gunting genetik yang kemudian kita kenal sebagai enzim restriksi. Enzim restriksi yang nanti akan memotong DNA ini pada sisi yang bersesuaian. Bersesuaian, artinya enzim ini nanti akan mengenali pemotongan di sisi-sisi yang memang sudah kita tetapkan berdasarkan dari gunting genetik atau enzim restriksi yang memang kita pilih ingin memotong di sisi yang kita inginkan. Atau seperti tadi yang disampaikan, bisa saja dengan kemudian menggunakan teknik PCR. PCR yang kemudian memanfaatkan set primer yang kemudian nanti akan mengamplifikasi, artinya memperbanyak segmen tertentu dari DNA atau gen target yang memang ingin kita sisipkan. Apa komponen lainnya yang kemudian diperlukan sebagai toolkit rekayasa genetika? Ketika DNA target ini sudah kita peroleh, kemudian faktor juga sudah tersedia, yang faktor ini adalah plasmid yang kemudian satu jenis yang dihasilkan dari bakteri, yang kemudian sudah kita potong dengan menggunakan enzim restriksi yang sama, baru kemudian ini digabungkan. Dia digabungkan, kemudian persis seperti yang berwarna hitam dalam DNA double helix yang sirkulat plasmid ini yang nanti akan berpunyai sebagai faktor, dan ini adalah bagian DNA, sisipan DNA yang ingin kita rekayasa. Prahmen DNA yang sudah bergabung ini, yang kemudian kita sebut DNA rekombinan atau kita mengenalnya sebagai plasmid rekombinan. Bagaimana plasmid rekombinan ini? Kemudian dikarakterisasi tentunya sebelum melangkah ke tahapan berikutnya, kita harus memastikan, memastikan apakah gen target ini sudah masuk ke dalam faktor yang memang kita inginkan menjadi wahana untuk masuk ke dalam DNA atau tidak. Maka nanti ada teknik yang kemudian salah satunya yang paling sederhana yang sering digunakan ini adalah dengan menggunakan elektroforesis. Elektroforesis yang nanti akan mengkarakterisasi apakah prahmen ini sudah masuk atau tidak. Secara sederhananya, kalau kita misalnya memiliki plasmid original ini berukuran misalnya 16 ribu, kemudian kita memasukkan segmen DNA target ini ukurannya 500, maka panjang total dari plasmid rekombinan adalah 16 ribu ditambah 500 pasang-pasang dari DNA target yang kemudian kita sisipkan. Bagaimana prinsip dasar elektroforesis ini kemudian membedakan hal itu? Elektroforesis ini secara sederhana nanti akan membedakan DNA dengan muatan yang sama untuk migrasi ke kutub yang kemudian berlawanan. Ketika DNA itu memiliki buku sposfat yang berbunuhkan negatif, maka setiap DNA ini akan bergerak satu arah ke kutub positif yang nanti akan membedakan migrasinya adalah sama seperti pergerakan molekul dalam lubang-lubang kecil. Artinya migrasinya nanti akan ditentukan oleh ukuran dari DNA atau perahmen DNA yang kemudian ingin kita pisahkan. Kalau misalnya kita punya ruang dan panjang yang berbeda, maka nanti kita akan mendapati perahmen yang berbeda panjang ini pada posisi yang berbeda. Sehingga kita akan bisa membedakan apakah plasmid yang kemudian kita miliki ini sudah termodifikasi menjadi plasmid rekombinan atau tidak. Itu secara elektroforesis. Kemudian apakah cukup hanya elektroforesis saja? Tidak. Kemudian kita juga harus mengkonfirmasi lanjutan terhadap plasmid rekombinan yang kita punya sebelum memang kita nanti memasukkan plasmid rekombinan ini ke dalam selina. Apa karakterisasi atau teknik yang kemudian kita gunakan? Kita mengenal ada satu teknik yang kemudian akan bisa menentukan apakah gen yang kita masukkan adalah urutan yang benar atau dalam proses amplifikasi maupun pemotongannya memiliki kegagalan. Dan artinya urutan ini yang kemudian kita tentukan dengan alat DNA sequencer yang nanti akan bisa menentukan urutan-kurutan basa yang ada dalam plasmid rekombinan yang kita punya atau dengan cara sekuensi. Baru setelah kedua proses tadi terkonfirmasi, urutannya juga sudah benar, maka langkah berikutnya adalah memasukkan plasmid rekombinan ini ke dalam sel inang. Yang dalam sel inang ini bisa ada berbagai teknik tentu dalam memasukkan plasmid rekombinan ini ke dalam sel inang. Bisa dengan mikroinjeksi, bisa dengan elektroforasi, dan sebagainya. Artinya secara sederhana yang dilakukan adalah bagaimana kita memasukkan plasmid ini melalui membran sel inang sehingga nanti si plasmid rekombinan ini bisa masuk ke dalam sel inang. Sel inang yang kemudian kita pilih dan digandakan. Kalau itu hanya kepentingannya kemudian kepentingan mengandakan. Belum sampai ke komproduksi hasil ekspresi dari plasmid rekombinan yang kemudian kita inginkan. Artinya ini adalah satu tahapan ketika kita ingin menyimpan dalam bentuk perbanyakan secara in vivo. Karena tadi sudah disampaikan bahwa dalam pemilihan vektor juga ini akan sangat tergantung pada tujuan yang kita tetapkan. Apakah kita ingin hanya menyimpan saja, artinya hanya plasmus saja, maka faktornya akan tentunya faktor foling yang nanti faktor ini mempersanatkan kriteria atau salah satakan tuannya minimal harus memiliki markan antibiotik untuk nanti membantu proses seleksinya. Bahwa nanti akan ada pemanfaatan gen lain yang bisa mempermudah mempermudah ketika kita melakukan screening, apakah plasmid rekombinan ini sudah masuk ke dalam post atau tidak, itu juga tergantung dari target dan keinginan kita dalam proses rekaya saja yang dilakukan. Ketika nanti sudah masuk ke dalam sel inang, kemudian nanti kebedaannya apa? Kalau misalnya ini sekaligus ingin kemudian nanti memproduksi senyawa yang memang nanti senyawa fungsional yang ingin kita melakukan, maka faktor yang kemudian kita pilih adalah faktor yang kemudian tidak hanya membuat marker antibiotik saja, tetapi harus ada DNA tertentu yang nanti kita kenal sebagai promotor. kemudian dari sini, ketika nanti si DNA ini kita insersikan ke dalam sel inang, maka sel inang ini akan memperbanyak diri dan pada saat memperbanyak diri, maka secara tidak langsung kita sedang memperbanyak atau mengkopi DNA plasmid rekombinan yang tadi kita sisipkan atau kita masukkan ke dalam sel inang. Yang nanti bisa dimanfaatkan, apakah itu untuk keperluan riset-riset dasar yang berkaitan dengan gen, atau memang kita menginginkan produk yang secara langsung kemudian kita manfaatkan. Seperti yang ditampilkan dalam slide. Apakah nanti kemudian menyesukan gen yang menyebabkan gen ini menjadi tahan hama, atau gen yang kemudian menjadikan bakteri ini bisa memproduksi protein tertentu, yang kemudian bisa meng-cleaning misalnya lingkungan atau limbah tertentu, atau nanti memang si produk protein ini bisa langsung kita manfaatkan seperti misalnya hormon yang nanti kemudian bisa kita gunakan dalam mengatasi pertumbuhan-pertumbuhan yang tidak normal. Itu sebetulnya sudah disampaikan oleh Bu Azani ya, tadi di awal. Dan saya mungkin bisa masuk, karena sudah dibahas, ke aplikasi dari aplikasi Aplikasi rekayasa genetika ini untuk menghasilkan sejauh tersebut, yaitu fatih alkohol. Fatih alkohol dengan organisme yang kemudian menjadi target adalah kelompok cyanobacteria, yaitu anabalina dengan spesies 71-20, yang sebetulnya termasuk bakteri gram negatif yang memiliki kelebihan karena sifatnya yang menyerupai tanaman, yaitu bisa mengusungkan proses fotosintesis. Kenapa kemudian fatih alkohol ini menjadi target produk yang kemudian ingin diperoleh? Karena rantai fatih alkohol yang sangat panjang dan memuat hidrokarbon yang cukup panjang ini ternyata memiliki densitas energi yang tinggi, sehingga memiliki peluang untuk bisa menjadikan sebagai alternatif precursor untuk memproduksi bioenergi untuk mesin-mesin kendaraan yang beberapa publikasi telah mengklaim ini sebagai senyawa yang kompatibel dengan mesin-mesin kendaraan yang saat ini ada. Dan yang kedua, produksi fatih alkohol yang selama ini dilakukan ini masih terbatas pada proses hidroginasi maupun transestertifikasi minyak alami yang menyisahkan produk samping yang cukup tidak ramah terhadap lingkungan, sehingga kemudian dilakukan eksplorasi bagaimana menghasilkan senyawa fungsional ini pada organisme yang kemudian memiliki kemampuan untuk memproduksi senyawa tersebut dengan waktu yang cepat, dengan cara yang efisien. Ini adalah jalur sintesis fatih alkohol di anabaina. Dengan kemampuan fotosintesisnya, maka anabaina ini akan membentuk asam lemak, tetapi pada jalur yang lain akan memilih juga jalur polyketite yang nanti akan menghasilkan fatih alkohol rantai panjang. Yang fatih alkohol ini nanti akan ada di bagian intermembran yang hanya akan bisa dilepaskan melalui transporter ABC. Kemudian ini adalah sintesis fatih alkohol di dalam anabaina. Fatih alkohol ini adalah prekursor awal yang sebetulnya akan digunakan oleh anabaina untuk membentuk struktur lipid membran, yang kemudian struktur lipid membran ini nanti akan berikatan dengan glukosa membentuk glikolipid, yang dalam proses pembentukannya ini akan dibantu oleh protein yang kemudian kita dikenal sebagai heterosis glycolipid transparase yang dikode oleh gen HGLT yang atau ALL 5341 yang nanti ini akan menjadi target yang ingin kita lakukan modifikasi artinya kita akan modifikasi dengan cara menghilangkan gen HGLT sehingga nanti produksi protein HGLT ini tidak bisa diperoleh. Ketika protein HGLT ini tidak diperoleh, harapannya adalah si glikolipid ini tidak bisa terbentuk dan fatih alkohol bisa terakumulasi di bagian intermembran yang nantinya bisa kita ekstaksi untuk dijadikan sebagai prekursor untuk memproduksi senjawa-senjawa fungsional. Ini adalah petak dari gen yang ingin kita targetkan untuk direkayasa kemudian ini yang tadi saya sampaikan bahwa dari gen ini kemudian kita dilakukan rekayasa terhadap organisme anabaina itu sendiri untuk mengedit susunan genom sehingga nanti si anabaina hasil modifikasi ini diharapkan tidak membawa gen HGLT. Sehingga anabaina yang termodifikasi ini bisa memproduksi fatih alkohol. Dan faktor yang kemudian membawa sisipan DNA yang kemudian kita modifikasi ini untuk bisa menghilangkan atau menock out dari gen target tadi sebelumnya ini dikonfirmasi dengan teknik-teknik yang tadi saya sebutkan. Kemudian nanti disisipkan ke dalam inang, kemudian inang yang tadi sudah mau plasmid ini dipanen dan diisolasi genomnya kemudian ditentukan. Apakah gen yang kemudian tadi kita harapkan untuk terdelesi ini sudah berhasil kita hapus atau tidak dari sistem genom anabaina yang mutan dalam tanah petipnya. Dan ini adalah gambaran bagaimana genotyping dengan memanfaatkan PCR untuk mengonfirmasi apakah proses seleksi terhadap anabaina mutan ini sudah berhasil atau tidak. Ini di baris satu ini adalah marker DNA dengan ukuran yang berbeda. Kemudian ini adalah yang kedua adalah genom DNA yang diisolasi dari anabaina white type-nya, anabaina strain alamnya. kemudian 3, 4, 5, 4 dan 5. Ini adalah mutannya dengan orientasi primer yang ditunjukkan yang ada pada gambar. Ini misalnya primer 1 dengan 2. Ini akan ketika dilakukan proses PCR akan mengamplifikasi prahmen gen HGLT. Artinya prahmen HGLT ini kalau misalnya nanti ada genom kandidat anabaina mutan ini masih memiliki gen alaminya atau strain white type-nya, maka penggunaan pasangan primer 1 dan 2 akan menghasilkan pita tak tentu. dan pasangan primer yang sama ini digunakan juga untuk mendeteksi strain kandidat anabaina mutan yang kemudian kita sedang seleksi dengan menggunakan antibiotik dengan harapan terjadi proses homologi rekombinasi, sehingga menghasilkan strain mutan yang utuh, tidak parsial. Ini adalah pasangan primer yang sama, 1 dan 2. Kalau dalam kandidat mutan dengan white type ini kita menggunakan pasangan primer 1 dan 2, maka perbedaannya apa? Primer ini di kedua strain alami maupun strain mutan akan sama-sama menghasilkan prahmen DNA yang ditandai dengan pita yang berpentar ketika nanti dideteksi dengan signal ultraviolet. Hanya perbedaannya, ini apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau dalam anabaina tadi populasinya masih hanya terdapat strain alami, maka kita akan memperoleh prahmen DNA dengan ukuran yang pendek. Tetapi kalau misalnya kita sudah memiliki strain mutan, maka kita akan memperoleh prahmen lain dengan ukuran yang lebih besar. Karena di sini ada kaset antibiotik resisten dengan panjang tertentu yang nanti akan menghasilkan pola pemisahan DNA yang tentu berbeda. Seperti yang ditampilkan dalam slide ini. Saya tampilkan yang lebih serang-serang di bawahnya. Ini adalah proses konfirmasi perubahan sifat genetik yang terjadi pada strain alami maupun strain mutan. Ini persis sama, ini SGLT. Kemudian ini adalah kaset dari kandidat anabaina yang sudah kita modifikasi. Dengan teknik rekomendasi Ongroh. Primer 1 dengan primer 2, ini di white type maupun di mutan, ini akan menghasilkan pita DNA seperti yang ditunjukkan di gambar yang di samping. Oke, artinya kita akan memperoleh pita yang nanti mengkonfirmasi sebetulnya ada dalam populasi tadi kandidat mutan yang kemudian kita harapkan. Dari mana kemudian kita melihat bahwa itu ada mutan? Akan ada pita yang sedikit, yang berukuran lebih besar karena ada sisipan dari kaset karnemaisin, kaset antibiotik yang kemudian kita pilih untuk ada di dalam faktor yang kemudian kita gunakan ketika melakukan rekayasa. Kemudian untuk mengkonfirmasi keberadaan dari strain mutan tadi, maka kita akan menggunakan primer yang lain. Yang kemudian primer ini adalah primer yang hanya akan menempel pada daerah gen HGLT saja, yaitu primer 1 dan 3. Primer 1, kemudian 3. Dan ini perbedaannya apa? Ketika kita menggunakan primer 1, maka primer 1 akan menempel juga di genom mutan. Tetapi primer 3 ini tidak akan menempel di genom mutan, karena dia hanya akan menempel di daerah HGLT saja. Sedangkan yang mutan ini sudah tidak memiliki HGLT yang utuh. Sehingga nanti ketika kita sudah memperoleh bahwa strain yang kita miliki adalah mutan, maka genotyping yang diharapkan diantaranya adalah 1 dan 3 hanya akan menghasilkan pita pada genom white type saja. Tetapi tidak akan menghasilkan pita sama sekali di bagian mutan yang kemudian tadi kita seleksi. Konfirmasi yang berikutnya adalah dengan cara apa? Mendesain primer yang memang primer ini hanya akan menempel di mutan saja, tapi tidak akan menempel di genom white type. Dan itu yang kemudian kita desain sebagai primer yang menempel di kaset kanamaisin. Kenapa kaset kanamaisin di kaset yang kemudian menempel? Supaya nanti bisa mengkonfirmasi bahwa yang kandidat yang kita punya adalah mutan yang kemudian nanti sudah total tidak memiliki lagi gen alaminya. Apa hasil yang kemudian diharapkan ketika kita menggunakan primer nomor 4 yang nanti hanya mengenali mutan? Maka di mutan ini akan kita peroleh DNA, sedangkan nanti di white type-nya sama sekali tidak akan diperoleh DNA. Jadi kalau misalnya konfirmasi dari satu gen yang kemudian kita dialesi ini sudah terkonfirmasi dengan genotyping seperti ini, maka strain anabaina yang kemudian kita seleksi ini terkonfirmasi sudah tidak memiliki gen alaminya. Maka kita sudah memperoleh kandidat anabaina mutan yang diharapkan bisa mengakumumasi hati alkohol dan tidak memproduksi kemali lipid untuk sel glikolipid. Kemudian cara yang sama ini sebetulnya adalah memutasi gen lain. Kemudian gen-gen ini bekerja sebagai bagian dari regulasi dalam menghasilkan proses pembentukan sel hetiosis yang diharapkan nanti dengan menginaktifasi atau memodifikasi gen yang lainnya ini kita bisa memperoleh akumulasi hati alkohol yang jauh lebih banyak. Dengan cara yang sama konfirmasi maka kita akan memastikan apakah DLSI gen 1, 2, dan 3 berhasil dilakukan atau tidak. Dari sini kemudian kita akan melihat penotifiknya karena apakah ada tidak kemudian fisiologis yang berubah ketika kita melakukan modifikasi terkait dengan urutan-urutan gen-gen kodik. Ini adalah hasil perubahan fisiologis yang kemudian ditampilkan dari strain Y-type, kemudian strain mutan single mutan, dan single atau triple mutan. Kita melihat dari fisiologis yang kemudian tampilan morfologi dari sel yang mengakumulasi glikolipid, tidak terdapat perbedaan untuk Y-type dengan single mutan HCI, tetapi ada kemudian akumulasi fati alkohol dan tidak ada akumulasi lipid. Dan pada triple mutan, ini ada jumlah sel heterosis yang kemudian terbentuk lebih banyak dibandingkan dengan single mutan dan dibandingkan dengan Y-type-nya. Kemudian ini adalah perubahan sifat fisiologis dari ana-baina juga yang kemudian dihasilkan dari perubahan gen pengkode HCI, yang memang sesuai dengan target yang kemudian kita tetapkan, yaitu tidak menginginkan ada akumulasi lipid di sel heterosis, tetapi kemudian mengakumulasi fati alkohol di sel yang sama. Ini adalah fati alkohol yang dihasilkan dari single mutan, HCI, dengan cara mengandalkan HCI, dan ini dari triple mutan, artinya gen gen ini. Kemudian nanti menunjukkan bahwa ada perubahan fisiologis yang dihasilkan dari perubahan genetik yang kemudian kita lakukan dengan berbagai teknik-teknik yang kemudian kita tetapkan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Azania. Ini sebetulnya aplikasi yang lain dan ini sudah dikepas bahkan untuk bidang pengobatan yang saat ini itu yang berkaitan dengan vaksin COVID-19, tetapi pada dasarnya secara sederhana proses rekayasa genetika itu adalah seperti menyalin, kemudian menyalin, menghilangkan, menempelkan pada organisme lain untuk menghasilkan ekspresi sesuai dengan yang kita inginkan. Meskipun dari rurur-rurur yang sederhana itu ketika memang kita lakukan eksperimen nilai-nya tentu tidak sesederhana tahapan yang kemudian tadi disebutkan. Karena ketika bekerja dengan makhluk hidup ini yang kemudian istimewa, karena makhluk hidup itu sendiri ternyata memiliki sistem regulasi yang selalu kemudian merespon untuk bisa tetap bertahan hidup ketika memang ada material-material asing yang kemudian masuk ke dalamnya dan bisa menyebabkan kematian. Sehingga beberapa target gen yang kemudian ingin kita rekayasa pun, ketika kita ingin melakukan rekayasa, ini harus kemudian kita lihat apakah memang gen itu esensial untuk kehidupan organisme itu sendiri atau tidak. Karena biasanya ada gen-gen tertentu yang kemudian ketika esensial, ketika kita modifikasi apalagi dengan menghilangkan atau mensubstitusi, ini memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan tidak bisa kita modifikasi. Jadi itu keistimewaan ketika kita berpikir dengan makhluk hidup ini. Ini juga beberapa aplikasi yang kemudian dari rekayasa genetika, ketika kemudian kita memasukkan atau mentransfer gen yang mengkode protein yang bisa menghancurkan ke organisme yang lainnya, sehingga nanti dihasilkan produk pangan yang tahan hama. Dan tidak hanya kemudian diterapkan ke jagung saja, protein kera yang dikode oleh gen betek dari basius ini bisa menghasilkan satu produk yang memang tahan terhadap hama. Itu dulu terima kasih, itu yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.